Intro Ya Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimulihkan oleh S.W.T Memang jadi kewajiban kita untuk berhati-hati Dengan makanan yang kita konsumsi Karena Rasul pernah bersabda Setiap bagian tubuh yang tumbuh dari yang haram Maka api neraka lebih layak membakarnya Nah maka jangan pernah kita menyengaja mengkonsumsi produk yang haram Nah Rasul juga mengatakan perkara yang halal itu jelas Setiap yang haram juga jelas Sama diantara keduanya yang samar-samar Dan tidak banyak orang tahu Maka dengan belajar ini kita jadi tahu Nah sekarang yang segala hal yang sifatnya sudah koti Sudah sangat jelas seperti daging babi Minuman keras Bangkai darah itu haram Termasuk daging binatang Karnivore itu haram Oke itu semuanya kita hindari Nah kemudian yang segala yang Yang ada usur istilafi berbeda pendapat itu Monggoi kita sekalip dengan bijak Kalau kita mau hati-hati Itu jauh lebih bagus ya Hati-hati Tapi memang kemudian tidak Tidak benar Kalau kemudian kita menganggap bahwa Yang tidak hati-hati itu pasti salah juga tidak Karena mereka juga ada Apa namanya Standar penetapan hukum Dan yang menetapkan fatwa semacam itu Tidak main-main Itu ulama-ulama besar dari mata pambaliyah Nah sekali lagi Kalau ada persamaan Maka mari kita saling Menguatkan Dan jika ada perbedaan Maka mari kita saling Memaafkan begitu Nah mudah-mudahan kita diizinkan Bisa semaksimal mungkin untuk Mengumpulkan bekal Untuk kepulangan kita nanti di surga InsyaAllah Dan semoga kita diizinkan bisa Berada di surga Di dunia awal akhir Terima kasih telah menonton